Terima kasih Sesara tinjauan fikir ma'amalat Bahwa saatnya ini Antara jamah haji dengan negara Jamah haji menyetorkan uang Kemudian menyetorkan uang di awal Kemudian dengan jasa imbalan Yaitu mendapatkan Pelayanan ibadah haji selama di sana Ada pun Masalah dana yang diterima oleh negara Dari imbalan Atau janji akan memberikan imbalan Bagi yang belum berangkat haji Atau yang sudah menyetorkan Tapi belum berangkat Ini adalah tanggung jawab negara Kalau negara bisa memberikan tanggung jawab ini Memberikan pelayanannya maksimal Masalah uang yang mereka terima dari awal Itu adalah hak mereka Seperti umpamanya Sebuah perusahaan penerbangan Mereka melakukan penjualan tiket di awal Bayarkai sekarang Nanti berangkat 6 bulan lagi dengan potongan sekian Semenjak mereka terima uang tersebut Itu sudah bisa mereka gunakan untuk apapun juga Tapi dengan jaminan Nanti mereka berangkat pada waktunya Kalau Itu merupakan Dana tadi tersebut diputar Dan di alokasikan untuk yang lain Itu haknya dia Dengan syarat Si Pembeli jasa Wajib mendapatkan haknya dia Ini Sebuah ketentuan dalam syarat Allah SWT Bukan apa yang sudah terjadi Dan sekarang lebih ramai Dilakukan oleh salah satu travel Menerima uang Masyarakat banyak dari awal Dengan angkat salam Merangkat setahun dua tahun Dengan harga yang murah Kemudian Ternyata uang tersebut Qadar Allah Tidak boleh sampai kemerangkatkan Ini adalah suatu Kezaliman Dan ini kita tidak ingin terulang Bila itu terjadi Pada negara terhadap layaknya Bila terjadi antara swasta Dengan pribadi Itu adalah sebetulnya Kelalayan semua dan kelalayan negara Dalam bidang ini adalah mengawasi Travel-travel swasta Tetapi jika terjadi antara layak dan negara Maka ini sebuah musibah Semoga Allah Tidak memburukkan musibah ini Dan menjauhkannya dari kita Kalau yang terjadi sekarang Apakah dari sisi akad ini bermasalah Karena Jamaah haji yang berangkat ini Mereka Tidak Diniatkan untuk investasi Tapi Niatnya itu Mendaftar Kok tiba-tiba uangnya dimanfaatkan Untuk misalnya membangun jalan Membangun Fasilitas umum Dan yang lainnya oleh pemerintah Sudah terjawab tadi Saya umpamanya Anda Nyewa jasa saya Naik pesawat Anda tidak mau Tidak 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 Saya lakukan Saya akan mendukung jawab Di hadapan Allah Azza wa Jalla Artinya dari sisi syariah itu Dibolehkan Insya Allah Dengan Suara seperti tadi Dalam hitung-hitungannya Itu aman Yang tidak kita inginkan Ini Perajatuh muslimi Berangkat haji Sudah berangkat Sudah Karena uang habis investasi Ternyata salah investasi Dan merugi Berhasil Tenda mereka Mereka akan Lusir dari tenda tadi Maka ini sebuah musibah Semoga Allah Subhanallah Tidak menjadikan Ini terjadi Tapi bila Bila memanjang negara Yang terlalu Begai cara Bisa mengatasi itu Itu uang tersebar Mereka Memang Satu Tidak Jika misalnya Dana haji itu Digunakan Untuk Perbaikan Insya Allah Dengan syarat tadi Ya Jadi dari sisi akadnya Agak masalah Ya karena Ada yang mengatakan Dana haji ini Adalah ibaratnya Kita nitip uang ke orang Lalu kemudian Uang ini Ternyata diolah Bukan nitip Bukankah akadnya adalah Akad jual beli jasa Akadnya jual beli jasa Jual beli jasa Jasa pemberangkatannya Haji Bukan nitip Coba anda melihat Akad yang ada Apakah nitip uang Kalau nitip uang Ke bank Bukan ke pemerintah Bukan ke rekening pemerintah Jadi sebagai Habis jadi Apakah Bukan Bukan juga ya Terima kasih Terima kasih Syukran Terima kasih Terima kasih Terima kasih